Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk menonaktifkan aplikasi WhatsApp di Android Xiaomi, tanpa perlu mematikan jaringan seluler dan Wi-Fi kita. Oke, gimana caranya? Yang pertama silahkan masuk ke dalam pengaturan HP kalian. Kemudian cari setelan APL atau aplikasi. Setelahnya, pilih kelola aplikasi. Cari WhatsApp di tab pencarian. Setelah ditemukan, klik, lalu geser ke bawah, dan pilih batasan penggunaan data. Di sini, Wi-Fi dan data seluler SIM 1 dan SIM 2 tercetang biru. Yang artinya, aplikasi WhatsApp dapat menggunakan jaringan Wi-Fi SIM 1 dan SIM 2. Oleh karena itu, untuk menonaktifkan aplikasi WhatsApp, silahkan hilangkan cetang biru dengan cara klik cetang biru tersebut. Setelah cetang biru sudah tidak ada, klik OK. Kemudian keluar dari setelan HP. Silahkan masuk ke dalam aplikasi WhatsApp kalian. Kemudian, kemudian akan ada notifikasi yang muncul seperti ini. WhatsApp bisnis tidak dapat menggunakan data. Kalau kalian ingin mengaktifkan kembali WhatsApp kalian, silahkan klik izinkan. Kemudian, cara lain untuk mengatur penggunaan data dari WhatsApp adalah silahkan masuk ke dalam aplikasi keamanan. Dan, cari penggunaan data. Klik batasi penggunaan data. Silahkan cari aplikasi WhatsApp. Ini dia. Di sini dia sudah bertanda X, artinya sudah tidak dapat menggunakan data. Dan, untuk mematikannya, silahkan hilangkan cetang hijau dengan cara mengkliknya. Setelah itu, silahkan keluar dan seperti sebelumnya, WhatsApp akan memunculkan notifikasi seperti ini. Baiklah, sampai di sini tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax